Intro Seperti inilah kegiatan Rizky Rahman, seorang karyawan swasta yang tinggal di daerah bawah Asam, Kelurahan Sungai Sapi, Kecematan Kuranji, Kota Padang, dalam mengisi waktu luang di saat usai bekerja di kantornya. Di tangan Rizky, keramik bekas yang tidak terpakai bisa menjadi sebuah pot bunga cantik yang memiliki nilai jual tinggi. Berawal dari sisa keramik bekas di rumahnya yang tidak terpakai, Rizky mencoba mengolahnya menjadi sebuah pot bunga bermacam motif. Hanya dengan menggunakan semen khusus dan mesin gerinda, keramik-keramik bekas ini diolah menjadi pot bunga dan kursi taman yang indah dan cantik. Tingginya minat bercocok tanam dan maraknya hobi tanaman hias di masa pandemi saat ini menjadi peluang tersendiri bagi usaha pot bunga di Kota Padang. Peluang ini pun dimanfaatkan oleh Rizky untuk menghasilkan pot bunga dari keramik. Bahkan ia pun kewalahan dalam memenuhi orderan konsumen yang terhenti memasang pot keramik miliknya. Dalam sehari, ia pun bisa menciptakan 40 pot keramik siap jual. Harganya pun bervariasi dimulai dari Rp25.000 hingga Rp75.000 per pot tergantung ukurannya. Usaha pot keramik ini pun bahkan menjadi lewangan pekerjaan baru bagi sejumlah pemuda di lokasi tempat tinggalnya yang saat ini tengah menganggut. Di sini saya mulai semenjak 2 bulan yang lalu. Berawal dari banyaknya sisa-sisa keramik yang saya punya, saya coba untuk membentuknya menjadi pot bunga. Alhamdulillah direspon pasar hingga saya pun merasa kewalahan dan berencana mencari anggota. Satu pot bunga kurang lebih butuh paling 20 menit. Jadi satu hari mungkin bisa siap 40 atau 50. Mungkin di masa pandemi kan sekarang orang lagi kerja melalui rumah. Mungkin lebih banyak waktunya di rumah, maka bunga pun sekarang kayaknya lebih laris. Pekerjaan abang sendiri apa, Bang? Saya sebagai karyawan swasta. Berarti part timenya ini? Iya, part timenya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.